Halo sahabat-sahabat, ini saya mau sharing pesantren di Amerika, namanya Isabet Academy ya. Jalan-jalan kita sudah mau sampai, masuk ke santrenya. Nah ini pesantrenya ya gedungnya ya, gedungnya lantai bertempat ya. Sudah masuk di lokasi pesantrenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Bristol ya, 40 menit dari kota Philadelphia. Di belakang saya ini adalah pesantren namanya Isabet Academy. Ini, gedungnya itu 1, 2, 3, 4, 5 sama basement ya. Pesantrenya ini adalah khusus untuk laki-laki dan perempuannya ada di kurang lebih 10 menit dari sini. Langsung aja kita mau melihat situasi kondisi pesantrenya. Saya mau masuk area pesantrenya ini, disini ada gedung utamanya ini ya. Asramanya itu terdiri ada gedung 1 dan gedung 2 sebelah sana itu ya. Semuanya adalah asramanya untuk laki-laki ya. Langsung ini ada situasi kondisi pesantrenya ya. Nah ini seperti ini, wow. Masya Allah, ini udaranya sangat dingin banget ya. Saya langsung masuk, di dalamnya ada masjidnya ya. Oke saya masuk dulu pesantrenya. Assalamualaikum. Hey, where is my wife here? Halo, Mi. Ini jedah. Kamar mandi disini nih. Kamar mandi, nah. Nah itu kamar mandinya tuh. Kalau gak salah laki. Oh, restrum. Coba, tanya deh. Itu restrum lagi disini, disini. Restrum lagi disini, Mi. Oh, ini laki. Ini laki juga. Masuknya dari belakang. Iya. Nah, tampak disini. Assalamualaikum. Nah ini. Are you guys gonna eat first or? Oh, Mi. Eat first atau gimana? Di sana kelas-kelasnya. Wow, ini seperti kelasnya. Seperti ini. Wow. Wah. Kelasnya. Assalamualaikum. Ini buat naruh barang-barangnya, sepatu-sepatunya. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wow. Sebentar. Nah ini suasana dalamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Haikal, where Haikal? Oh, family. Oke, thank you. Oh, they're family. Makan keluarga disini ya. Ntar dulu. Yeah. Where is my wife? I see that. Oh, okay. I see you. Oh. Okay. Thank you. Wow. Mi, ini luar biasa nih. Dalam rangka apa nih sebenarnya ini? Nah ini, jadi ada parents conference ya. Jadi teman-teman di Isabet itu ada food bazar, ada parents conference. Nah yang ngelayanin tuh murid-muridnya tuh kayak gini. Oh gitu. Thank you. Cakep-cakep ya. Di Amerika itu pesantren tuh ada tanya juga, ada gak sih? Banyak, banyak. Pesantren tuh banyak. Jadi Alhamdulillah kita ada yang deket ya lokal dengan Philadelphia ya. Namanya pesantren Isabet. Jadi ini sekolah Turki ya. Pesantren lain juga banyak. Ada yang di New York, ada yang di Florida, macam-macam. Jadi di Texas juga ada beberapa pesantren, di Florida juga ada beberapa pesantren, di New York banyak, di Washington State ya. Ada imam besar kita juga di sana, Ustadz Joban ada pesantrennya juga dan ada Islamic Center-nya juga. Nah di atas tuh ada masjidnya dan di sini juga pesantrennya ada SMP dan tingkat SMA. Dan ini contoh menu-nya nih, untuk tuh lihat, ini contoh makanannya. Nah ini contoh menu-nya, tadi kita order tiga hal ya. Kita order chicken, kita order iskander kebab, dan kita order dumpling. Nah ini Haikal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Alhamdulillah hari ini Jeddah ulang tahun ke-70. Haikal, ulang tahun ke-70. Doain soleh Jeddah. Tuh ya Allah. Nah adek futradif lo ke adek futranya. Nah jadi, jadi kita tiap gue jemput mas Haikal, dan hari ini spesial ya. Kita ada food festival, Alhamdulillah. Oh kebab, wow. Ini makan-makanan Turki luar biasa ya. Ini namanya eskander kebab ya. Jadi dagingnya ini di-slice ya kan. Lalu yang dibakarnya itu di-rolling gitu kan. Lalu di bawahnya tuh, ini ada rotinya nih. Yogurt, dan ada cabainya, dan ada tomatnya. Haikal, anak kami sedang jadi santri di Amerika. Haikal, boleh tanya nggak? Haikal, udah berapa bulan kamu nyantri di sini Haikal? Udah di September. September ya, oke. Iya. Apa sih yang santri di sini tuh, kamu tuh kegiatannya apa aja coba? Bisa ceritain nggak? Bangunnya paginya segala macem ya? Kayak bangun. Bangun jam berapa? Bangun pas sholat subuh. Sholat subuh, setelah itu? Sholat subuh kita kayak ada kayak 20 menit, kayak dikir. 20 menit dikir? Iya. Habis itu kadang-kadang kita baca surat yasin setiap pagi. Setiap pagi? Tapi itu kadang-kadang. Oke. Iya. Setelah itu? Jadi itu kan udah kayak udah pagian, udah sunrise, kayak udah ada sunrise, ya kan? Kita bersih-bersih kayak matrasanya. Oh, bersih-bersih kamar gitu sih? Bersih kamar. Kita emang ada kayak roh sendiri. Nah, habis itu kayak itu kan 30 menitan atau kayak nggak lama-lama. Kita siap-siap untuk nanti breakfast. Breakfast. Makan pagi ya? Makan pagi. Siap-siap untuk kayak kelas, untuk kayak online kelas. Online kelas. Iya. Itu sampai siang? Itu sampai, iya sampai duhur. Juhur, sholat dulu juga gimana? Sholat. Sholat duhur. Biasanya sholat duhur. Terus kita ada break. Break? Break. Kita bilangnya long break. Makan itu? Makan siang atau apa? Bukan, bukan. Iya, kayaknya makan siang dulu deh. Makan siang dulu. Setelah itu, setelah itu apa lagi? Habis itu break. Break. Bisa apa aja, bisa main, bisa keluar, bisa main bola. Kita biasanya main bola. Terus itu bisa time, kalau misalnya gak selesai sekolahnya bisa kerjain waktu itu. Giatan selesai aktivitas santren ini sampai jam berapa? Malam. Malam ya? Sampai malam, baru tidur. Tidur. Terus ngaji dulu atau sholat maghrib dulu atau gimana? Asar. Kan bukannya abis maghrib masih ada pengajian lagi? Iya. Habis asar, kan religious class ya kan? Religious class sampai maghrib. Habis maghrib, lagi religious class. Terus, pas udah selesai kita kayak santai, siap-siap untuk tidur. Religious class-nya biasanya Haikal ngapain? Kayak satu kelas itu ngaji, kayak belajar buku tentang Prophet Muhammad. Ada berapa orang Haikal? Jadi ada level untuk different class. different level ya kan? Yang level satu itu yang paling gampang, sampai level tiga yang udah kayak intermediate. Jadi kalau Haikal, kalau sekolah biasanya, sekolah online-nya, kalau kayak kita sekolah yang sesuai dengan kurikulum Pennsylvania, itu Haikal kan kelas sembilan. Tapi kalau sekolah Islam-nya Haikal masih level dasar gitu? Biasa, iya. Oke, oke, oke. Jadinya, walaupun ada mungkin anak yang kelas tujuh, tapi level kelas agamanya udah di atas Haikal ada? Bisa, bisa sampai kayak gitu. Oh, iya, that's really good ya. Jadi bisa fleksibel gitu ya. Siapa yang masuk pesantren duluan, yang punya dasar agama atau dasar baca Quran yang jauh lebih advance, itu bisa di atas Haikal, walaupun dia umurnya lebih muda daripada Haikal. Bisa kayak gitu. Oh, that's nice. Iya, Umi baru tahu, Masya Allah. Hebat ya, Alhamdulillah. Oh, di pesantren ini kan pasti Haikal itu kan nginep ya, selama di sini ya. Itu kira-kira biayanya berapa? Biar teman-teman pasti akan ditanya kan? Iya, jadi biayanya sekitar 700 dolaran ya. Itu udah termasuk semuanya. Udah termasuk sekolah, nginep, makan, online. Dari sekolah online-nya ya, yang kurikulum Pennsylvania itu dari Pennsylvania udah dapet buku, komputer. Komputer gratis? Komputer, printer, semuanya dikasih gratis dari sekolah online-nya. Nah, tapi untuk sekolah agamanya itu semuanya udah dapet. Tempat tinggal, makan, itu sekitar 700 per bulan, Alhamdulillah. Wow, Alhamdulillah. Dan kalau adiknya yang masuk atau kakaknya yang masuk itu dapet diskon 25 persen nih. Apa 20 persen gitu, saya juga lupa. Dampling. Mari dulu ya. Ini di lantainya sampai 4 ya. Nah, saya ini di ruangan masjidnya. Saya akan ke masjid ini dulu. Ini suasana masjidnya seperti ini. Wow. Alhamdulillah Setelah sholat mahrid Selesai Sekarang ini akan ada acara meeting Parent meeting Meeting Oh ini sangat luas sekali ya Kita mau meeting bersama guru-guru Dan orang tua ya Alhamdulillah Dengan alhamdulillah Dalam tahun 2016 Dan pada tahun 2017 Kita punya orang pertama kita di sini And so this place Curriculum and resources Our curriculum Our books Comes straight from Turkey Istanbul So we have committees And commissioners there Identify areas for improvement And take targeted action To boost skill levels In this subject I'm going to get back to work Mixed martial arts teacher What was his name? Shamsi, right? Shamsi Or their science is very bad So once we see that We try to improve that Help our students Excel beyond their peers Setting them apart From the average student They need But you cannot force them To take action Or make the most of it It is an endless pit Like you might say Oh it looks like It can be finished Very quick It is an endless pit You can never know Enough Level 2 and level 3 Second and third year Hierarchy Saudacademy They have what the other year Has as well Because for example Quran recitation continues Because you continue to recite You continue to memorize Dua rules and policies That you might have seen When you were signing up If you have not I can send you a copy of that Student break times Because it really interrupts Their studies here So if you If you don't want to go to Omgret You can come to Hajj with us Rochester New York program Yes So my son is at 9th grade now And he needs to attend here For a year Before he could go to Rochester Turkey Rochester New York Yes And then Is it a year Or is it a 2 year program Over there And coming back here What is the It's a 2 year program But if they are able To finish in one year And there are students Because not everybody's Memorization skills are the same So there are students That can finish in a year And then come back But it typically takes 2 years Jaro kayak begini Datang lagi makanannya nih Wow Turkey emang the best nih From the border Wow Ini menunya Kuar baru lagi Thank you Wow Wow We're going to order Waffle Large waffle Nah ini Mi Abang Yudi Jeddah Dan Mas Haikal Sekolahnya Di pesantren ya Di sebelah kiri Sebelah kanan Ini adalah Kelas-kelasnya Meeting room Meeting roomnya Nah ini adalah Sekolahnya Kelas Kelas Haikal Ini kelas kamu Haikal ya Kelas Haikal Nah ini ada Komputernya sih Wow Keren Sama ini aku Nulis Arabic Oh ini Wah Arab sisnya Wow Cake Jelek 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 sih I feel like My wood Wood Like Arab Bebidding Is like Way nasi Oke Oke Ya Oh itu Haikal Assalamualaikum Nah sekarang Haikal Mau masuk Ke Tempat penginapannya ya Ya Assalamualaikum Eh penginapannya apa Ke pesantrenya Makan vitamin tiap hari Ya ya Oke Assalamualaikum Ya Assalamualaikum 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 Ba Assalamualaikum Nah Sahabat-sahabat sekalian Terima kasih Yang telah menonton video saya Ini adalah Sharing Edukasi Tentang cerita Pesantren di Amerika Ini masih Di halamanya Ya Sekarang kita akan pulang Ke Bila Delvia Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum